Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan Nama saya Elfa Mazeru Atul Mawadda dengan NIM 222 1010 326 Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 Kelompok kami akan memaparkan materi tentang salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi Actuative Ada beberapa pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami Yang pertama yaitu definisi Actuating Yang kedua fungsi dan peran Actuating Yang ketiga cara mengaplikasikan Actuating Yang keempat faktor yang mempengaruhi Actuating Yang kelima karakteristik Actuating Dan yang terakhir tujuan Actuating Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Fran Firdaus Sebagai pemadari pertama akan menyampaikan Tentang pengertian dari Actuating Jadi pengertian Actuating adalah salah satu fungsi dari manajemen Untuk pengarahan atau pelaksanaan semua anggota atau karyawan Agar mau bekerjasama dengan efektif dan efisien Supaya terwujud suatu tujuan Dari perusahaan atau karyawan bahkan masyarakat Pada intinya Actuating adalah fungsi dari manajemen Yang berhubungan dengan kegiatan mengarahkan atau pengarahan Kepada seluruh anggota atau karyawan Agar dapat bekerjasama Yaitu bekerja dengan efektif Bekerja dengan cepat dan luat waktu Dan bekerja dengan efisien Yaitu bekerja dengan meminimalisir pengeluaran dana Nah, dari bekerja dengan efektif dan efisien tersebut Maka akan terwujud suatu tujuan dari perusahaan dan karyawan tersebut Actuating ini dalam implementasinya Wajar jika ditemui beberapa kendala Namun, ada juga yang langsung sukses dan berhasil Contohnya, misal ada perusahaan produksi pakaian Nah, perusahaan tersebut akan memproduksi pakaiannya Para pemimpin dan petinggi perusahaan tersebut Pasti akan mengarahkan atau membimbing Semua anggota dan karyawannya Agar dapat bekerja dengan keras dan baik Nah, pengarahan dari pemimpin kepada anggota tersebut Itulah yang dinamakan Actuating dalam manajemen Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran actuating Apa sih fungsi dan peran actuating itu? Fungsi actuating merupakan suatu usaha Untuk menciptakan kerjasama di antara staff pelaksana program Sehingga tujuan organisasi atau sebuah perusahaan Dapat tercapai secara efektif dan juga efisien Nah, agar fungsi pengarahan dapat berjalan dengan baik Maka dibutuhkan seorang pemimpin yang baik Dan bagaimana sih pemimpin yang baik itu? Dan juga apa saja fungsi actuating itu? Fungsi actuating yang pertama yaitu Memplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada pekerja Agar bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan Yang kedua yaitu memberikan tugas dan penjelasan rutin terkait pekerjaan Yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan Yang ketiga yaitu menjelaskan kebijakan yang ditetapkan Sebelum seorang manajer membuat sebuah rincian atau sebuah proyek Itu harus membuat kebijakan terlebih dahulu Nah, setelah itu baru dijelaskan kepada seorang karyawan atau staff Yang keempat yaitu proses implementasi program agar dapat dijelaskan Dan bagaimana sih pemimpin yang baik itu? Sudah dijelaskan dalam sebuah gambar di samping Siapa yang berhak memberikan pengarahan terhadap sebuah organisasi Yang pertama yaitu yang mempunyai otoritas Dan yang kedua yaitu yang mempunyai pendelegasian atau mewakili Dalam struktur manajemen sudah dijelaskan Yaitu manajemen puncak akan memberikan pengarahan kepada manajemen bawah Maksudnya, seperti contoh Seorang manajer itu akan memberikan arahan atau perintah terhadap bawahannya Itu termasuk pengaplikasian fungsi actuating Nah, bagaimana melakukan pengarahan yang baik? Seorang pemimpin harus mempunyai kecakapan komunikasi Nah, kenapa? Yaitu agar sesuatu yang disampaikan itu jelas, mudah dimengerti Pesan dan instruksi yang diberikan itu harus sampai Bisa diterima dengan baik Dan juga supaya bisa berjalan dengan baik juga Seget bagus apapun perencanaannya Jika tidak punya kemampuan komunikasi yang baik Bawahan akan kesulitan menjalankan perintahnya Nah, jika komunikasi tidak baik Itu juga hasilnya tidak akan maksimal Atau malah membuat masalah Ujung-ujungnya rugi Nah, sikap yang kedua yaitu harus memiliki sikap percaya diri Kenapa? Karena percaya diri itu adalah kunci bagi seorang manajer atau seorang pemimpin untuk tampil lebih baik Dengan percaya diri, maka lebih banyak potensi dan kelebihan yang akan terlihat Pikiran positif akan sangat mempengaruhi seseorang dalam menghadapi sebuah tantangan atau sebuah masalah Jadi, sikap percaya diri sangat dibutuhkan bagi seorang pemimpin Nah, yang terakhir Seorang pemimpin itu harus bisa melakukan pendekatan dengan berbagai metode Dan pada umumnya Pimpinan atau seorang pemimpin itu memberikan pengarahan kepada bawahan Dengan maksud agar mereka itu bersedia bekerja dengan sebaik mungkin Dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip di muka Nah, lalu hal apa saja yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengarahkan anggotanya atau mengarahkan karyawan Yang pertama, yaitu bisa dengan cara memberi orientasi tugas yang dijalankan Yang kedua, yaitu memberi petunjuk Baik petunjuk umum atau petunjuk yang khusus Yang ketiga, yaitu mempengaruhi anggota bawahan Di sini, seorang manajer atau seorang pemimpin harus memberikan pengaruh Pengaruhnya itu pengaruh positif atau pengaruh yang baik kepada bawahannya Dan yang terakhir, yaitu seorang pemimpin dapat memotivasi anggota yang menjalankan tugas Jadi, seorang pemimpin itu tidak hanya dapat memimpin sebuah perusahaan Tetapi juga dapat memotivasi para karyawan agar sebuah pekerjaan itu dapat dijalankan dengan baik Atau lebih tepatnya memberikan arahan Nah, agar pengarahan berjalan dengan baik, dibutuhkan kepemimpinan atau leadership yang baik Jiwa kepemimpinan yang baik bisa mengarahkan orang dengan baik Nah, dengan saling bekerja sama dan yang penting tidak terjadi pertentangan Atau paling tidak meminimalisir potensi pertentangan yang bisa berujung pada konflik Dan inilah pentingnya fungsi actuating itu Selanjutnya, disini saya akan menjelaskan tentang karakteristik actuating dalam manajemen perusahaan Berikut beberapa karakteristik dalam ilmu actuating atau pengarahan dalam manajemen perusahaan Yang pertama, pervasif fungstion Pervasif fungstion merupakan sebuah pengarahan yang dilakukan di dalam organisasi atau perusahaan Maksudnya, setiap atasan akan memberikan petunjuk kepada bawahannya Yang kedua, continuous activity Continuous activity artinya sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus selama perusahaan tersebut masih berpotensi Jadi, ketika perusahaan tersebut masih beroperasi Maka kegiatan pengarahan akan dilakukan secara maksimal Yang ketiga merupakan human factor Human factor merupakan perilaku manusia yang tidak sulit untuk diprediksi dan bersifat kompleks Keempat, creative activity Yaitu mengubah dari rencana menjadi tindakan Kelima, executive function Dimana bawahan hanya melaksanakan dan menjalankan tugas hanya dari instruksi atasannya saja Dan yang terakhir, delegated function Dimana atasan memiliki keterbatasan untuk memimpin bawahannya Delegated function yaitu pengarahan yang langsung berhadapan dengan bawahannya Tujuan actuating Jadi, ada beberapa tujuan dari actuating Yaitu yang pertama, dapat menciptakan kerjasama yang lebih efisien Jadi, maksudnya adalah actuating ini dapat menciptakan kerjasama antar anggota atau karyawan Agar dapat bekerja dengan tepat, cepat, dan memuaskan Yang kedua yaitu dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan staff Jadi, actuating juga dapat mengembangkan skill atau kemampuan dari anggota tersebut Yang ketiga yaitu dapat menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan Nah, di actuating kan ada yang namanya pekerja sama Nah, dalam pekerja sama tersebutlah akan menumbuhkan rasa memiliki antar anggota atau karyawan Nah, jika rasa memiliki tersebut sudah ada Maka akan muncul juga rasa menyukai pekerjaan Atau nyaman dalam melakukan pekerjaan tersebut Yang keempat yaitu Mengusahakan suasana lingkungan kerja Yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staff Nah, jika lingkungan dalam suatu pekerjaan tersebut baik Atau berjalan baik Dalam artian tidak ada gangguan Dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan Maka akan muncul serangkaian sikap dan nilai-nilai Yang dapat mempengaruhi individu tersebut Atau karyawan tersebut Untuk mencapai hal yang spesifik Sesuai tujuan dari karyawan tersebut Nah, jika sikap dan nilai tersebut sudah muncul Maka akan menjadi dorongan Dari karyawan tersebut Untuk mencapai tujuan Yang sudah ditentukan oleh perusahaan Yang kelima Yaitu Membuat organisasi berkembang lebih dinamik Nah, jika dari keempat tujuan di atas Sudah tercapai Maka organisasi atau perusahaan tersebut Akan dapat berubah atau berkembang dari waktu ke waktu Sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman Selanjutnya yaitu faktor actuating Faktor yang menghambat fungsi actuating ini Ada empat Yaitu yang pertama Tingkah laku manusia Setiap anggota individu dalam organisasi Pastinya tingkah lakunya berbeda Ada yang rajin Ada yang malas Ada yang sungguh-sungguh Dan lain semacamnya Pengarahan ini tidak akan sukses Jika tidak melihat bagaimana tingkah laku anggota individu Dalam organisasi Organisasi tersebut Ini penting Pendekatan setiap individu itu berbeda Pendekatan setiap kelompok kerja itu berbeda Cara mengarahkannya pun berbeda Pengarahan tugasnya sendiri Menyatukan yang berbeda Untuk kompak Melakukan hal yang sama secara bersamaan Yang sesuai dengan tujuan organisasi tersebut Yang kedua yaitu hubungan manusia Hubungan disini adalah hubungan antara individu dengan individu Atau individu dengan kelompok Dalam moda organisasi Setiap anggota organisasi pasti akan berhubungan satu dengan yang lainnya Dengan membawa urusan masing-masing Karena setiap individu itu tidak sama Kepentikannya juga pun tidak sama Tingkah lakunya pun tidak sama Maka potensi konfliknya pun ada oleh siapa saja Bisa individu maupun kelompok Fungsi pengarahan bisa digunakan untuk ini Menyelaraskan hubungan manusia ini Instruksinya digunakan untuk menyatukan Mempersempit ruang konflik Dan menjembatani antara individu dan kelompok Yang ketiga yaitu kepemimpinan Ini penting Karena untuk mempelajari manajemen Khususnya manajemen puncak Atau pihak yang mempunyai bawahan Sukses tidaknya pengarahan Tergantung pemimpinnya Dan terserah kepemimpinannya Nah pemimpin ini adalah orangnya Kepemimpinan itu gaya memimpinnya Gaya mengarahkan Mengkoordinasi gaya membina anak buahnya Agar mereka mau melakukan apa yang diinginkannya Dan pemimpin ini harus tahu Kapan tegas, kapan santun, harus mengerti Kapan instruksi, dan kapan motivasi Pengalaman juga sangat berpengaruh terhadap Kepemimpinan seseorang Yang keempat yaitu komunikasi Mungkin ini adalah sendirinya fungsi pengarahan Bagaimana menyampaikan pesan Cara menyuruh orang Cara memotivasi orang Cara meredakan konflik Dalam komunikasi tersebut Ilmu yang mendasar yang harus dimiliki oleh manajemen Yang punya wainan dalam pengarahan Yaitu menurut Dr. Haji Malayu SPD Hasi Buan Komunikasi adalah alat untuk menyampaikan Perintah, laporan, berita, ide, gagasan Pesan atau informasi dari pengirim Kepada penerima agar mereka berinteraksi Nah, di dalam komunikasi ini Ada empat fungsi Yaitu yang pertama Instruktif Atau memberikan perintah kepada bawahan Yang kedua Evaluatif Memberi laporan bawahan kepada atasan Yang ketiga Informatif Menyampaikan berita, pesan sebagai info tambahan Yang keempat yaitu Influencing Memberi saran atau nasihat Kepada pemimpinnya Faktor pendukung Actuating sendiri ini memiliki enam Yaitu Yang pertama Kepemimpinan Atau leadership Kepemimpinan atau leadership ini Kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang Agar berusaha dengan ikhlas Untuk mencapai tujuan bersama Yang kedua Yaitu sikap dan moral Sikap Suatu cara Memandang hidup Berpikir Berperasaan Dan bertindak Ada beberapa sikap manager Di antaranya Sikap Feudal Sikap feudal ini Suka terikat oleh aturan-aturan tertentu Yang teradat Dan selalu ingin penghormatan yang Serba lebih Yang kedua Yaitu sikap kediktatoran Manager yang memiliki Sikap kediktatoran Akan berpikir Berperasaan Dan bertindak Sebagai diktator Yang mempunyai kekuasaan Mutlak Sehingga Bawahan pekerja Akan menjadi sasaran Daripada kekuasaannya Yang ketiga Yaitu Tata hubungan Atau Communication Komunikasi Komunikasi Membantu Perencanaan Managerian Pengorganisasian Manageral Penggerakan Manageral Dan pengawasan Manageral ini Dilaksanakan Dengan efektif Melakukan komunikasi Dalam Management ini Ada beberapa macam Di antaranya Yaitu Komunikasi Internal Yaitu Komunikasi Yang dilakukan Dalam Organisasi Itu sendiri Baik Dari Baik Antara Atasan Dengan atasan Bawahan Dengan bawahan Atau Antara Atasan Dengan bawahan Atau Sebaliknya Selanjutnya Komunikasi Eksternal Yaitu Komunikasi Yang dilakukan Di luar Organisasi Selanjutnya Komunikasi Horizontal Yaitu Komunikasi Yang dilakukan Baik Internal Maupun Eksternal Antar Jabatan Yang sama Selanjutnya Komunikasi Vertikal Yaitu Komunikasi Yang dilakukan Dalam Antasan Dan Bawahan Atau Sebaliknya Tetapi Dalam Suasana Formal Faktor Pendukung Yang keempat Yaitu Perangsang Atau Intensif Intensif Ialah Sesuatu Yang menyebabkan Atau Menimbulkan Seseorang Bertindak Yang kelima Yaitu Supervisi Atau Supervision Menurut Terry Supervisi Ini Ialah Kegiatan Pengurusan Dalam Tingkatan Organisasi Dimana Anggota Manajemen Dan Bukan Anggota Manajemen Saling Berhubungan Secara Langsung Dengan Demikian Tugas Supervisi Ini Cukup Berat Karena Ia Harus Dapat Menemukan Kesalahan Kesalahan Dan Memperbaikinya Serta Memberi Petunjuk Untuk Menyelesaikan Sesuatu Pekerjaan Dan Memberi Nasehat Nasehat Kepada Pegawai Yang Mengalami Kesulitan Yang Kena Yaitu Disiplin 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 Ialah Latihan Pikiran Perasaan Kehendak Dan Wata Untuk Melahirkan Ketaatan Dan Tika Laku Yang Teratur Jenis Disiplin Disini Ada Dua Yaitu Yang Pertama Disiplin Yang Timbul Dengan Sendirinya Dan Disiplin Berdasarkan Perintah Teratur 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 Teratur